BAKTERI DAN VIRUS Bikin wabah penyakit yang mematikan Kayak pandemi covid-19 yang melanda dunia Tetapi mereka berguna juga loh Bakteri bisa berperan dalam pembuatan olah susu dan yoghurt yang lezat Terus vaksin yang kita terima sewaktu kecil buat kekebalan tubuh Ternyata ada juga yang dari virus yang sudah dimakan atau dimatikan Jadi sebenarnya dalam tubuh kita ini ada virus juga loh Wah gak nyangka kan? Hai halo semuanya bersama Yusuf Story disini Dan ini adalah buku karya saya yang berjudul Segala sesuatu tentang bakteri, virus, dan covid-19 Nah buku ini diterbitkan oleh Alex Mediacoputindo Dan bukunya kini bisa didapetin di toko buku Gramedia terdekat Buku ini disusun untuk membantu anak-anak Dalam mempelajari dan memahami tentang bakteri dan virus Serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia dengan penuh keceriaan Semoga buku ini menjadi sumber Serta landasan pengetahuan tentang bakteri dan virus bagi anak-anak Sikalingus menciptakan kegembiraan yang memekas dalam hati mereka Yuk kita lanjut menemukan fakta virus yang ada di dalam buku ini Bakteri dan virus itu merupakan makhluk yang kecil banget Mereka kayak punya dunia sendiri yang sangat munggil jauh dari mata manusia Pokoknya imut banget Dulu dunia mereka dianggap gak pernah ada Sebelum ditemukannya mikroskop Yaitu sebuah alat yang mampu ngeliat objek yang terlalu kecil buat dilihat secara kasat mata Sejak itulah ilmu mikrobiologi menjadi penting banget Apalagi waktu abad ke-19 Ketika Louis Pasteur dapat ngejelasin proses fermentasi anggur oleh bakteri Dan sewaktu ia nemuin vaksin rabies buat mengobati anjing gila Bakteri dan virus itu gak sama loh Perbedaan utama mereka yaitu Bakteri adalah makhluk hidup Sedangkan virus adalah makhluk diantara hidup dan mati Hidup kalau dia numpang pada inangnya Namun ia dianggap mati bila tampak inang Hih ngeri banget ya Kayak zombie Terus bakteri secara biologis punya dinisya ribosom Dan bisa berkembang biak sendiri Nah kalau virus Mesti numpang sama makhluk hidup lain yang disebut inang Termasuk manusia Buat bisa berhidup dan berkembang biak Nah perbedaan lainnya Ukuran bakteri jauh lebih gede Daripada virus Virus bahkan bisa masuk ke dalam tubuh bakteri Hmm Ayo Apalagi perbedaan lainnya Bakteri bisa dilihat pakai mikroskop cahaya Sedangkan virus cuma bisa dilihat oleh mikroskop yang lebih kuat dan canggih yaitu mikroskop elektron Ngomong-ngomong Kalau radiasi Atau pancara energi dalam kekuatan tertentu Dapat menyebabkan kelainan Dan bahkan kematian bagi makhluk hidup Terutama bakteri Misalnya Kalau terjadi radiasi intensitas yang tinggi Bakteri bahkan ngalamin kematian Dimana manusia justru dapat menahan radiasi itu Tapi Ada kelompok bakteri Yang mampu bertahan dari paparan radiasi yang tinggi banget Bahkan Hatusan kali lebih gede Dari daya tahan manusia terhadap radiasi Contohnya adalah Bakteri D-Radiodurans Perbandingan aja nih Manusia Pada umumnya Nggak bakal bertahan pada paparan radiasi Lebih dari 10 gray Sedangkan bakteri D-Radiodurans Bisa bertahan hingga 5000 gray Nah Saking kuatnya Inmuan mengungkap Kalau bakteri ini berasal dari planet Mars Mereka berpendapat Kalau evolusi bakteri ini Mungkin terjadi di permukaan Mars Lalu dikirim ke bumi oleh meteorit Nah itu dia perbedaan bakteri dan virus Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa buat subscribe dan nonton video lainnya ya guys Nah Kalau sekalian suka baca Dapetin aja buku segala sesuatu tentang bakteri Virus dan COVID-19 ini Di toko buku Gramedia Bisa juga beli secara online Linknya ada di bawah ya guys So Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax